assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sering malam sobat VIP hobi ya 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 kemarin kita habis hujan-hujan teman-teman ya tapi setelah habis hujan-hujan kemarin ini ada sedikit trouble temen-temen jadi dan mungkin banyak juga temen-temen yang mengalami trouble seperti ini tapi sebelumnya temen-temen jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari VIP hobi berikutnya jadi untuk hari ini teman-teman kita akan coba memperbaiki sedikit trouble yang kebanyakan juga di alami temen-temen ya yaitu apa ya ini apa namanya ini full step belakang Nina agak-agak keras jadi setelah hujan-hujan kemarin itu jadi agak keras begini jadi harus bener-bener ditekan tetap ini nah ini macet nih nah harus bener-bener ditekan beda sama yang sebelah sini yang sebelah sini enteng dikini top nah tapi kalau sana harus harus bener-bener ini kadang-kadang begini juga sih sama ini banyak yang dikeluarkan juga sama pengguna Fox yang lain ya ini kadang-kadang macet ini lumayan nih oke caranya cukup gampang temen-temen ini mungkin kotor dan butuh sedikit pelumas aja ya jadi mungkin teman-teman di rumah ada pelumas lebih baik pakai ini ya kalau ada kebetulan ada ini namanya WD 40 pelumas jadi saya pakai pelumas ini tapi kalau seneng belum enggak ada pelumas WD 40 bisa pakai apa lumasnya minyak untuk apa namanya itu mesin jahit ya itu juga bisa tapi lebih baik pakai WD 40 ini sih murah kok ini yang kecil ya ini yang gede ini yang kecil murah atau berapa tapi jangan pakai oli temen-temen ya kalau pakai oli nanti kotorannya nempel jadi sebelumnya kalau ada kompresor ya semprot-semprot dulu ya ini kebetulan saya di kantor pakai kompresor disemprot di dulu apa namanya dalamnya ini biar kotorannya hilang nih kau usuhnya nih nah setelah disemprot apa di kompresor ini nih ya sini nih yang ini semprot aja pakai ini oke ini biasanya cuman kering aja sih sama ada kotoran nah gampang tuh nah oke cukup mudah sekali teman-teman biar lebih maksimal biar lebih maksimal ini ya semprot dulu kotorannya biar hilang tapi kalau nggak ada apa namanya kompresor langsung di biar 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 aja cukup itu udah gampang kan nah ini harus ke SC nggak usahlah bisa digelajakan sendiri oke tinggal sebelah sana meskipun sini ini harus ke SC nggak usah lah bisa digelajakan sendiri oke tinggal sebelah sana ini nggak terlalu tapi bro juga kita semprot wuhh banyak tak banyak tak jadi kemarin habis hujan-hujan itu langsung macet semalam tak pakai boncengan sama pucu saya macet nah wis enteng tuh nah gitu aja simpel kan nggak usah perlu ke SC nggak usah perlu hubungi apa teknisinya politron cukup di rumah saja jadi sebenarnya untuk WD ini bagi saya butuh ya teman-teman untuk kendaraan kita meskipun bukan politron juga butuh saya biasanya kalau untuk mosin saya untuk ngelumasi apa namanya rantai juga pakai WD gampang kan oke kita terakhir yang sana ya sampai kemarin lu masih terus oke gampang oke gampang kan teman-teman jadi cukup mudah sekali mengantisipasi atau mengantisipasi atau memperbaiki kendala dari Vox Air yang satu ini yaitu Vox Tab nya cukup dengan WD 40 kita semprot semprot kita bersihkan selesai oke teman-teman terima kasih jadi cukup sekian sedikit tips dari saya setelah hujan-hujan kemarin semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan tips dan video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih